Intro Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh What's up everybody, welcome back to my youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau itu editing tentang logo, foto, video dan juga semua jenis editing lainnya So, ya setelah sekian lama gue ngasih tutorial editing video Akhirnya di video kali ini gue bakal ngasih tutorial lagi ke kalian Tentang bagaimana caranya membuat video seperti yang udah kalian lihat di awal tadi Oke, disclaimer dulu Sebenernya disini tuh kita bukan ngedit video ya Tapi disini kita bakal buat foto yang awalnya flat seperti ini Menjadi terkesan seperti yang memberikan efek 3D zoom seperti ini Nah, jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya Disini kalian pastikan sudah menginstall kedua aplikasi ini terlebih dahulu ya Dan untuk kalian yang udah punya aplikasi CapCutnya Kalian harus update ke versi terbaru Agar efek 3Dnya nanti muncul di menu efeknya nanti, oke? Oh iya, untuk mendapatkan hasil yang seperti tadi Disini gue bakal bagi ke dalam 2 tahap Dimana di tahap pertama kita bakal buat efek 3D zoomnya terlebih dahulu Menggunakan aplikasi CapCut Dan untuk tahap yang kedua Kita bakal sempurnakan hasil video yang udah kita edit di CapCut tadi Di aplikasi KineMaster So, yaudah gak usah banyak pas-pasih lagi Sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke, disini langsung aja kalian klik icon plus ini untuk membuat project baru Nah, disini kalian bisa import foto yang ingin kalian berikan efek 3Dnya ke dalam fotonya nanti ya Oke, kurang lebih seperti ini Kemudian kita bisa hapus dulu bagian akhir yang ada buat terima CapCutnya ini Oke, selanjutnya kalian masuk ke menu format Dan untuk format ataupun aspek rasionya Kalian bisa ubah ke yang 9 banding 16 ini terlebih dahulu Nah, berikutnya untuk semua foto yang udah kita import ini Kita gedein dulu ukurannya Sampai fotonya menjadi fullscreen seperti ini Oke, next kita bakalan kasih efek 3D zoomnya ke semua foto yang udah kita import ini Untuk caranya kalian klik fotonya Nah, kemudian untuk menu yang berada di bagian bawah ini Kalian geser ke kanan sampai kalian menemukan efek yang namanya gaya seperti ini Atau kalau kalian menggunakan versi yang bahasa Inggris, kalian bisa cari ikon yang namanya style ya Oke, disini untuk jenis efeknya kalian bisa pilih yang 3D ataupun yang perbesaran ini Dan disini kalian pastikan juga untuk mengaktifkan data seluler kalian Agar bisa mendownload efek 3D-nya Terima kasih telah menonton! Oke, kalau udah selesai kita bisa langsung export aja hasil videonya ini ke galeri kita Oke, next kita masuk ke aplikasi KineMaster Kita buat project baru Dan untuk ukuran aspek rasionya disini kalian samakan aja Sama dengan aspek rasio yang udah kita buat di aplikasi CapCut sebelumnya ya Oke, kalau muncul notif seperti ini di aplikasi KineMaster kalian Kalian bisa klik yang pilih aja Karena ini sebenarnya gak ada masalah ya Aplikasi KineMaster-nya cuma merubah sedikit data Supaya video kalian itu tetap bisa kalian edit di KineMaster-nya nanti Oke, ini dia Coba kita preview dulu videonya Nah, kalau kalian perhatikan Masing-masing fotonya tadi di tiap ujung durasinya itu dia ada sedikit ngebug Karena durasinya kepanjangan ya So, disini kalian bisa cutting ataupun potong aja bagian-bagian yang ngebugnya tadi terlebih dahulu Sampai timeline pada project kalian itu berubah menjadi 5 bagian sesuai dengan jumlah foto kalian Dan agar lebih mudah, saran gue kalian bisa cutting aja durasi pada semua bagian ini menjadi 1,5 detik Terima kasih telah menonton! Oke, berikutnya untuk masing-masing footage yang udah kita cutting ini Kalian bisa duplikat dengan cara kalian klik salah satu bagian footage-nya dulu Nah, kemudian kalian pergi ke titik 3 yang ada di atas sini Dan kalian pilih yang duplikat Oke, so jadi hasil duplikatnya bakal ada di tepat di sebelahnya ini ya Next, kalian bisa lakukan hal yang sama dulu untuk keempat bagian lainnya Oke, selanjutnya untuk footage yang hasil duplikat ini Kalian bisa reverse ataupun balikin posisi videonya jadi seperti ini Nah, ini dia Coba kita preview Oke, perfect Jadi kesannya foto ini seperti ada efek double zoom-nya gitu ya Oke, bagian efek dan cutting-nya udah selesai So, berikutnya tentu saja kita bakalan kasih lagu dan juga transisi ke dalam videonya ya Nah, untuk keempat bagian lainnya Untuk perpindahan transisinya kalian bisa ikutin aja sesuai dengan beat lagu yang udah kalian import masing-masing Oke, untuk transisi pertama disini gue bakal pakai yang namanya ledakan mozaik Kalau kalian gak punya transisi ini Kalian bisa download aja dari toko aset kinemaster milik kalian Nah, disini untuk derasi transisinya kalian pakai yang 0,5 detik ya Oke, untuk transisi selanjutnya kalian bisa pakai transisi yang masing-masing namanya itu udah gue notice di bawah ini Terima kasih telah menonton! Oke, jadi ini dia hasil akhirnya kurang lebih timeline project pada video yang tadi itu seperti ini ya So, ya paling nanti disini kalian cuma tinggal export aja hasil videonya ke galetik kalian Dan ya, sebelum gue akhiri videonya Seperti biasa, jangan lupa kalian like dan share dulu video ini ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang Terus dukung juga channel ini dengan cara subscribe Agar channel ini bisa tembus 10.000 subscriber di tahun ini bro Oke? So, gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Kira-kira next gue itu harus buat video tutorial tentang apa lagi di channel ini Gue Syed pamit And see you in the next video!